Hancurnya hati Sueb, dua bulan lagi istri melahirkan, malah dibunuh ayah kandungnya. Harapan Sueb, 31, menimang anak pertamanya yang dilahirkan F.A., 23, kini tinggal kenangan. Sebab istri tercintanya itu kini sudah meninggal dengan tragis. F.A. dibunuh oleh ayah kandung Sueb yang bernama Hoiri atau Satir, 53. Janin yang dikandung F.A. sudah berusia tujuh bulan. Jika dihitung orok itu dimungkinkan lahir pada akhir Desember 2023 atau awal Januari 2024. Bahkan jika lahir prematur maka waktu kelahiran bayi mungil dari Sueb, F.A. bisa lahir lebih cepat lagi. Sayangnya, kini janin itu beserta ibunya sudah dimakamkan dan dikubur di dalam tanah. Sueb pun sudah tak bisa lagi melihat wajah istrinya atau calon buah hatinya. Seperti diberitakan warga Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa pembunuhan dengan korban F.A., 23, yang tengah hamil tujuh bulan tewas, Selasa, 31 Oktober 2023. Melansir Surya, Ko, Aidi, korban ditemukan pertama kali oleh sang suami, Sueb, 31. Saat itu, Sueb yang pulang dari bekerja mendapati istrinya dalam kondisi tergeletak, korban diduga dibunuh menggunakan senjata tajam. Dugaan itu muncul setelah ditemukan ada luka di area leher korban. Korban sempat dilarikan ke puskesmas Purwodadi, namun ia meninggal saat dalam perjalanan. Kapolsek Purwodadi, AKP Pujianto mengatakan pihaknya telah mengamankan hoiri alias satir yang menjadi tersangka kasus mertua bunuh menantu itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, setelah membunuh korban, pelaku melarikan diri ke rumah tetangganya dan masuk ke dalam kamar, di kunci, ujarnya. Saat ini, pelaku telah diamankan di polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Pujianto mengatakan pihaknya masih mendalami motif pembunuhan oleh mertua terhadap menantunya. Namun, sejumlah spekulasi soal motif pembunuhan beredar di masyarakat. Rumor yang berkembang, pembunuhan itu dilatar belakangi cinta segitiga hingga ada dugaan ruda paksa. Hoiri atau Satir, 53, mertua yang diduga kuat membunuh menantunya yang sedang hamil tujuh bulan di Dusun Belimbing, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, saat diamankan polisi, Selasa, 31 Oktober 2023. Sementara dari pengakuan suami korban kepada polisi, sang istri selama ini tak ada masalah dengan pelaku. Bahkan, korban disebut sangat perhatian kepada ayah mertuanya itu. Masih kami dalami, tapi yang jelas suami korban menyebut istrinya itu sangat gemati, perhatian, kemertuanya, karena sudah dianggap orang tuanya sendiri, terangnya. Korban ternyata sempat berkomunikasi dengan ibu kandungnya, Nurul Afini, 49. Komunikasi itu terjadi via video call WhatsApp, beberapa jam sebelum korban tewas. Diwartakan Surya, Ko, ID, Nurul Afini mengatakan, komunikasi itu berlangsung selama hampir dua jam, mulai dari pukul 13 WIB hingga sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Tak ada obrolan yang serius dalam komunikasi tersebut, semuanya terdengar wajar. Namun, ternyata itu menjadi komunikasi terakhir Nurul dengan anak perempuannya itu. Sekira pukul 17.30 WIB, ia mendapat kabar bahwa sang anak tak sadarkan diri hingga dilarikan ke puskesmas Purwodadi. Mendapat kabar itu, Nurul mendatangi puskesmas Purwodadi untuk bertemua dengan putrinya. Namun, setibanya di puskesam sekira pukul 21 WIB, ia harus mendapati kenyataan pahit, anak perempuannya itu telah meninggal dunia. Ia pun melihat sejumlah kejanggalan di tubuh anaknya yang sudah tidak bernyawa. Kejanggalan itu berupa luka robek di leher sisi kanan dan memar di bagian bawah perut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.